Warga Indonesia bahagia 80% umur 40 tahun ke atas itu salah jurusan Dokter, jual properti, insinyur, jadi pendeta Berapa ratus pendeta, insinyur semuanya Sarjana hukum, jual properti Jadi inilah era kita ini era salah jurusan Kenapa kerja keras? Karena kerja gak pakai otak Karena otaknya isinya lain Makanya milenial gak mau mengikuti kesalahan orang tuanya Mereka mau betul-betul sekolah yang akan mereka pakai Yang sesuai dengan keunikannya Maka gak bisa lagi merancang masa depan sesuai impian orang tua Bapaknya gagal jadi dokter, anaknya sudah jadi dokter Atau karena bapaknya dokter, anaknya disuruh dokter juga Kalau yang satu DNA gak apa-apa Karena anak kita pun bisa DNA-nya berbeda Kebetulan kita gak dominan Lalu pasangan kita yang bukan dokter yang dominan Anak kita gak pengen jadi dokter Merancang masa depan sesuai keinginan orang tua Anaknya menderita Jadi milenial tidak mau menderita Dimana-mana saya ketemu orang tua yang Pak Jarod, anak saya berhenti kuliah Kenapa? Gak suka Coba Pak Jarod Alasannya cuma gak suka Suka bukan cuma Suka itu nyawa Jadi yang salah orang tuanya Kalau sekarang ya Cerita dulu soal anak Saya punya anak tiga, istri satu Jangan dibalik Nomor satu sudah bekerja di perusahaan trend watching itu London Tapi dia ngantornya di Singapura Minggu depan dia berangkat ke New York dan Austin Dia seminar disana Dia seminar keliling dunia Mengenai bisnis digital Dan Bapaknya udah kalah sama anaknya Jelajahnya lebih jauh gitu Apalagi tarifnya Panggil dia boleh ke Jakarta 3000 dolar per jam Kalau bapaknya tarifnya sukarela Panggil bapaknya aja Tapi bapaknya gak bisa ngomong Soal marketing digital gitu Gak bisa Kalau bisnis digital masih bisa Paling gak saya Direktur keuangan dari LSP Animasi Saya bisa ngajar dari kegagalan saya Paling gak saya buka bisnis online dan tutup Kan bisa ngajar dari kegagalan kan Dari situ malah saya ajarin nanti Kalau gitu bagusnya bagaimana Itu bisa juga Nomor dua dia sekarang bahagia sebagai R&D Di perusahaan Scavler Itu Jerman Nomor tiga sekarang lagi bahagia Dengan art desainernya Dan dia kerja di Melbourne Jadi sekarang tiga anak kami Semuanya di luar negeri Balik ke tema tahun lalu Ujung-ujungnya menikah itu tinggal berdua lagi Maka baik-baik sama sebelahnya Baik-baik sama yang satu itu Hidup ini ujung-ujungnya berdua lagi loh Begitu anak nanti sekolah Kuliah Apalagi menikah Tinggal serupa Suami istri lagi Kalau suami istri gak rukun-rukun Itu dua setan tinggal dalam satu rumah Paling gak anak-anak kami Ya Dikenal banyak orang Atau banyak orang iri dengan anak kami Anaknya hebat-hebat ya Pak Ayah Pekerjaannya Bukan cuma pekerjaannya Mereka biaya siswa delapan tahun Sekteri mereka ke Singapura Dapat biaya siswa Makan sekolah gratis Makan gratis Tiap bulan dibayar seribu dua Dari seolar Kalau pintar ya sekolah gratis Lebih pintar lagi Dapat uang sakit ya Setiap bulan Itulah anak kami Jadi Dan itu anak yang tidak lahir seperti itu Tapi kita bisa Merancang mereka Sesuai dengan panggilan Termasuk diri kita sendiri Setiap manusia punya panggilan Nah kita harus merancang Masa depan anak Sesuai panggilannya Gimana cara taunya Mencari kehendak Tuhan Mungkin agak susah Karena Tuhan itu ada Tapi kan tidak kelihatan Kalau audible suaranya Malah saya ragu-ragu Setan atau Tuhan Maka mencari panggilan Tuhan Bisa juga cari hamba Tuhan Yang peka luar biasa Doanya berjam-jam Sering puasa Lalu dia bisa pernah buat Anakmu ini dokter Ini pendeta Ini pengacara Gitu ya Kalau bener Kalau pendetanya salah Hancurlah anak kita Maka saya punya logika yang begini Kemarin saya ketemu orang Yang beli gedung kami Kami jual gedung 8 lantai 170 miliar Di PSD sana Jaman segini Ada orang yang beli Gitu ya Menurut saya wow Jadi saya minat banget Waktu direksinya Gajak ketemu Lalu Bukan satu lagi Waduh Siapa ini usahanya Apa di jaman kini Masih punya duit banyak Gitu ya Lalu dia bilang Tambang pak Tambang bukannya lagi nyungsep Gitu kan Ya nyungsep Kalau batu bara Tapi kalau Tambang ini Materialnya Di antara dipakai Untuk bahan-bahan Beberapa unit Di gadget HP Ya lagi hebat-hebatnya Bahkan izinnya bisa boxit Tapi yang di dalamnya Lebih berharga dari boxit Gak di dalam izin Waktu keruk Kan dapet semuanya Kayak dulu Waktu tembaga pura itu Freepot sebenarnya Izinnya kan tembaga Ya Tahunya ada yang lebih berharga Di tembaga emas Tontonan Udah sekian tahun Dikeruk terus Begitu Tahunya tamang emas Nah Wah gitu ya pak ya Terus Kami dapat konsesi lahan Ini 20 tahun Tapi Indonesia ini hebat sekali Kandungan dalamnya itu Mungkin 100 tahun baru habis Terus Ya kami merancang Traktor Alat keruk Yang bukan 1 ton pak Sekali keruk ini bisa 12 ton pak Itu kalau ditimpa ke mobil Bluk penyek pak Jadi dirancang traktor Alat keruk Yang besar sekali Buatnya aja Kayak sebeda rumah Nanti dipretelin Gilem pakai satu kapal Untuk ngirim Itu Assembling disini Dirancang Dengan spesifikasi Sesuai peruntukan Nah Sekarang parenting Anak kita ini kan Diciptakan Tuhan Spesifik Jadi kalau mau tahu Panggilan Tuhan Peruntukan dia Ada di muka bumi ini Kita ini Hidup untuk apa Peran apa Kenapa kita gak belajar Spesifikasi diri kita Kita belajar Spek anak kita Tuhan ciptakan Seperti apa Tahu detail Itulah panggilan dia Yang gak mungkin salah Jadi Boleh sih Saya bukan meremehkan Habat Tuhan yang punya marifat Tapi Untuk masa depan Anak kita agak riskan Kalau hanya itu Kenapa kita gak dua Misalnya gitu ya Nanti di confirm Sama Habat Tuhan boleh Atau itu aja yang ini Yang ilmiah ini Jadi merancang Masa depan ini Dasarnya ada Apa Spek Traktor diciptakan Untuk alat keruk tanah Yang satu Alat keruk apa Gitu kan Beda-beda Nah Kita akan belajar Mengenai spesifikasi Diri kita sendiri Kita baca dulu Bersama-sama Luar biasa Tepat tangan bagi Tuhan Haleluya Anak kami gak hebat Anak kami gak hebat sebenarnya Tapi saya percaya Anak saya itu pas Yang jiwanya seni Seni Yang jiwanya suka bicara Pembicara Yang gak suka gaul R&D Pas Anak kumpul Itu mukanya gembira Semuanya Bapaknya begini Karena saya punya obsesi Bahagia Dan kayaknya Milenial itu Berpikir kayak saya Bahagia itu penting Maka dia akan cari Pekerjaan yang bikin dia Bahagia Tapi hebatnya zaman ini Sebenarnya Bahagia itu Bisa ada duitnya Nah kita perlu jadi Orang tua yang Begiri juga Nah bahagia Itu kalau Kura-kura Jurusannya renang Kelinci Ambilnya jurusan lari Itu pasti bahagia Tapi manusia itu hebat banget sih Gak kayak kura-kura Manusia itu apapun juga Sekolah apapun juga Pasti lulus Masalahnya bahagia apa tidak Maka kalau saya Menekankan ya Obsesi anak itu bahagia Ini yang teknis ya Yang tentunya Obsesi paling pertamanya Ya lahir baru Masuk sorga Dapat keselamatan Tapi kita gak bahas Detail hal yang Poin ini Yang sudah sering Dikotbahkan banyak orang lain Alkitab sendiri berkata Bahwa kita Ditenun oleh Tuhan Saya yakin kita Diciptakan gak kebetulan Karena ada sperma Ketemu telur Menjadi sigut Sikut membelah diri Jadi janin Janin jadi manusia Saya percaya tidak kebetulan Jutaan sperma Hanya satu yang ketemu Ada campur tangan Tuhan disitu Tenun itu artinya Karya seni Tuhan Spesifik Unik Dan selain unik Alkitab juga berkata Dasyat dan ajaib Jadi Alkitab berkata Kita dicetakkan unik Lalu dasyat Kalau anak gak luar biasa Saya khawatir Salah jurusan Anak saya kok gak luar biasa Pak Jangan-jangan dia kurah Yang ngambil jurusan lari Tapi dia bodoh banget Pak Jangan-jangan malah Lebih ekstrem lagi Kurah-kurah jurusan terbang Kalau jurusan lari Mungkin dia masih bisa Tapi menderita gitu kan Upak-upak Kurah-kurah Misal juga tuh kurah-kurah lari Dia hebat Kalau jurusannya berenang Jadi Tuhan Menciptakan Anak kita itu Unik Dasyat Kalau gak dasyat Kita perlu Perlu mikir nih ya Kalau kita yang tidak dasyat Mungkin kita salah jurusannya Sudahlah Yang penting hidup Tapi anak kita harus lebih baik lagi dong Kalau kita memang generasi yang salah Saya pun termasuk salah Makanya supaya kita bisa mengerti dengan detail Saya ambil ilmu sekuler Karena sekuler itu ilmu dari Tuhan juga Yang pasti kita jangan ilmu yang klenik Boleh pakai ilmu yang mana saja Jadi saya dalam arti melihat beberapa ilmu Dan saya akan lihat semuanya Dan saya berikan saran Untuk menguji anak Mengetes anak Kalau anaknya di bawah 6 tahun Maka sidik jari adalah yang paling tepat Anak di bawah 6 tahun kan belum bisa diwawancarai Sidik jari akan membuat Hasilnya adalah Pola kerja otak Oh ini belajarnya auditory Ini belajarnya kinestetik Kinestetik itu kayak saya Gak bisa saat terduh itu gak bisa Baca ayat Lalu sambil jalan kaki Direnungin Nah kalau bergerak Maka saturasi oksigen saya naik Kalau saya bergerak Itu membuat saya bisa konsentrasi dan fokus Tapi kalau saya duduk diam Saya mulai ngalamun Kekurangan oksigen Dan mulai berkunang-kunang Mulai macam-macam terjadi Jadi saya orang yang kinestetik Cara belajarnya Anak se nomor 2 juga kinestetik Dia gak bisa diem Untuk belajarnya Itu adalah pola kerja otak Dari lahir sampai mati Pola kerja otak gak berubah Oh anak ini Otaknya cenderung suka hal detail Nah itu ilmiah Tapi jangan sidik jari Atau telapak tangan Lalu dites Wah nanti nomor 40 tahun Ini bakal cerai 3 kali Itu salah Itu dosa Itu dosa ya Bapak ibu tes juga Berdua gitu Oh gak jodoh Ganti Itu dosa Saudara ya Itu dosa Tapi kalau sidik jari Yang adalah residu Pembangunan otak di janin Maka hasilnya adalah Mendeteksi pola kerja otak Itu ilmiah Itu saya sarankan Bapak ibu Anda tes anaknya Atau tes diri sendiri Kalau gak pernah Ya untuk pola kerja otak Dan pekerjaan apa yang cocok Juga masih bisa Sidik jari Sidik jari gak berubah sampai mati Anaknya 12 tahun 10 tahun Mendekati remaja Ada baiknya Tes dari ilmu Tiga ini Pilih salah satu aja Karena sama sebenarnya Esensinya Foto karakter Temperamen dasar DISC Itu sama persis Kalau menurut saya Namanya dominan Ya foto karakternya merah Itulah kolerik DISC Dominan intim Intim ya sanguin Intim ya kuning Jadi ini tiga ilmu yang sama Beda-beda istilah Karena soal bisnis Tapi yang namanya Sidik jari Gak berubah Cara kerja otak gak berubah Sampai mati Cara kerjanya Kontennya berubah Konten otaknya berubah Tapi kecendungan perilaku Foto karakter Dan DISC Ini semuanya bisa berubah Lahir baru berubah Penurah kudus berubah Prinsipat traumatis berubah Tapi berubah yang nyaman Kalau mengerti bahan baku Ada cerita Dua ibu Yang satu Yang lahir Ngelahir anak bareng-bareng Lalu salah satu Bangun menjumpai Bahwa Anaknya mati Lalu ceritanya Kayaknya yang anaknya mati ini Pergi Ngambil Yang anaknya masih hidup Lalu diakui Sebagai anaknya Yang anaknya Dijumpai mati Dia Yakin pasti Ya Ketika aku bangun pada waktu pagi Untuk menyusui anakku Tampaklah anak itu sudah mati Tetapi ketika aku Mengamat-amati dia Waktu pagi itu Tampaklah Bukan Anak yang kulahirkan Ibu ini Ibu ini yakin Ibu ini yakin banget Dia tahu pasti Ini bukan anaknya Nah ini cerita Tadi cerita ini Saya ambil esensi Seorang ibu itu Mesti tahu pasti anaknya Kepastian soal anak ini Saya bawa ke Esensinya Ibu atau orang tua Tahu dengan pasti anaknya Tapi yang lebih ngerti Biasanya si ibu Ya Karena emang ibu ini Lebih detail soal anak Lebih tahu dengan pasti Cuma kalau zaman milenial ini Lebih tahu soal apanya nih Kan kita gak punya masalah Berantem sama tetangga Rebutan anak kan Kita tahu pasti Oh sanguin Oh pasti Kolarik Itu maksud saya Orang tua harus tahu pasti Siapa anaknya Dalam rangka Menyusun Masa depan Setiap pribadi Ada Kecenderungannya Saya ambil gampangnya aja Misalnya sanguin Warnanya kuning Dia maunya Hidup ini maunya yang Fun way Yang enak-enak Kalau kolerik Dominant My way Melankolis kan memang Perfeksionis Orang ungu itu Perfeksionis Semuanya yang terbaik Punya anak melankolik Paling gampang Kapan tidur Kapan bangun Kapan les Kapan bikin PR Itu ngerti semuanya Gak usah diingatkan Dia belajar Karena apa Dia perfect way Plagmatik itu Easy way Yang gampang aja lah Kalau sanguin Lupa melulu Ada PR Gak tahu sih Lupa Anak saya nomor tiga Sanguin Jadi berangkat ke sekolah Ditanya sama istri Hari ini kamu Ulangan matematika kan Oh iya Kan bahasa juga Oh iya Kan iya Oh Gitu dia Itu anak sanguin Jadi nilainya Ya hitung sendiri Kalau ada ulangan hari itu Jadi lupa Dan sanguin itu Punya power of mepet Tahu power of mepet Kerjaan tugas Harus dikumpulkan tanggal 10 Itu tanggal 9 malam Baru keluar energinya Tapi dalam detik-detik yang terakhir Energinya luar biasa Ide nya muncul Jadi juga Pas Jadi pas Itu sanguin Kalau melankolik itu Ya tugas dikumpulkan tanggal 10 Dia kerjakan tanggal 1 Tanggal 2 Tanggal 5 Udah beres Itu melankolik Itu kecenderungan perilaku Kalau kita paham Kita marahnya itu Gak emosi-emosi banget Karena marahnya dalam Dalam kesadaran Oh anak saya yang satunya Memang berlupa Saya memang harus ingatkan dia Mengingatkan tanpa marah Tapi kalau kita gak paham Kita jengkel Apalagi membandingkan Kamu tuh kayak kakak Waduh Gimana kura-kura dibandingin sama kelinci Masing-masing akan punya Positifnya yang di luar Masing-masing akan ada Negatifnya yang di dalam Kalau kita bisa bikin Anak kita bahagia Itu masih tanpa Tuhan Tanpa roh kudus Itu anak akan muncul Positifnya negatifnya sembunyi Tapi kalau anak lahir baru Kita bicara Tuhan Terima Tuhan Yesus Penuh roh kudus Maka negatifnya Bisa berubah Karena Tuhan bisa merubah Tapi kita mungkin gak bisa merubah Tapi paling tidak Kita bisa membuatnya bahagia Menerima sisi positifnya Memberikan pengakuan apresiasi Maka positifnya muncul Anak gak berubah saja Itu udah luar biasa Selama negatifnya sembunyi Tapi kalau yang sembunyi ini Ketemu Tuhan Roh kudus Dan dia dengan kesadarannya Merubah dirinya Dia berubah Karena manusia itu bisa merubah dirinya Apalagi dengan kesadaran dari Tuhan Maka kita perlu mengenal dengan pasti Yang paling aman Ya bawa tes aja Apalagi zaman sekarang Kecuali sidik jari Semuanya bisa online secara gratis Karena sidik jari kan perlu pakai alat Nah pergi ke psikolog Nanti ditawari Pak kalau tes ini Level ini 300 ribu Full analisa lengkap Ya 900 ribu Kalau saya sih pilih yang paling murah Kenapa? Kalau sudah ketemu tipenya Tipe itu di enter di Google Muncul juga deskripsi Kalau mau repot sedikit Atau tes kepribadian Tes DISC Tes keturunan perilaku Semuanya ada di Google online Dari pasti dapat Kalau saya kepribadian ENFP Sudah ketemu Nanti ketika aja ENFP enter Muncul deskripsi Muncul penjelasan Muncul orang hebat di muka bumi Yang kayak saya itu Yang pernah ada Kayak siapa Ya itu membuat kita sangat detail Mengerti Dengan cara mudah Nah kalau misalnya Tadi yang soal Sangunin pragmatik melankolik Atau DSC Foto karakter Nggak cocok banget Jadi ilmu itu nggak salah Cuma kadang Ketika menjumpai sebuah kasus Kita perlu pakai ilmu yang lain Kayak kita sakit aja badan ini Pakai ilmu ini cocok Pakai ilmu ini cocok Nanti ada yang nggak cocok Maka perlu ilmu yang lain Semua ilmu benar Tapi untuk sebuah kasus Sekarang perlu Pendekatan yang berbeda Nah contohnya begini Kalau ini Kepribadian ini Membagi manusia dalam 16 macam Kalau mau saya buat sederhana Maka logikanya begini 16 macam ini Kalau masuk ke Google Ketik aja Tes kepribadian Atau personality test Kalau yang bahasa Inggris Kalau mau yang formnya Indonesia Ya tes kepribadian Pilih yang Indonesia banget Ya MBTI Submit muncul Anda Saya misalnya ENFP Gitu ya Nanti kita kasih contoh Biar gampang Biar mudah Ini logo yang gratisnya Ini adalah Mengetes anak Spesifikasi manusia Berdasarkan Empat parameter Masing-masing Dua indikator Jadi saya atau anak saya Yang nomor satu itu Extrovert atau introvert Oh dia I Introvert Tinker atau failure Lebih banyak ke feeling Berarti F Ini fondasinya Tapi nanti waktu ngisi formulir Ini gak muncul Yang muncul pertanyaan Apakah lebih suka Ikuti peraturan Atau kreatif Mencari solusi yang lain Gitu kan Mana kecenderungannya Pilih Nanti akan bermuara Bahwa saya misalnya Saya itu ENFP Anda bisa ESTP Macem Di bolak Empat ini Di bolak balik Begitu Jadi enam belas macem Pokoknya ketik Anaknya suruh jawab Kalau udah 10 tahun ke atas Kan bisa jawab sendiri Isi formulir Lalu nanti submit Maka muncullah 16 macam manusia Nah Masing-masing ini Ada pekerjaan-pekerjaan Yang disarankan Anak saya nomor satu Tes sidik jari Maka dia cara belajarnya Adalah dengan mata Dan suka keheningan Kalau nomor tiga Ternyata auditory Dari tes sidik jari Cara belajarnya auditory Maka kalau belajar Dia mau belajar kelompok Kalau belajar Namanya ngomong Ngobrol Kalau gak pergi ke rumah temen Gak boleh Belajar Waktu itu belum ada WA Ya dia telepon Nama temennya Kita masuk kamarnya Levin Suruh belajar sama telepon Ini juga lagi belajar Ini belajar Auditor ini Mahal di pulsa Akhirnya Saya pengen bantu dia Pak Aku besok ulangan tiga Pak Ya sana belajar Bantuin dong Pak Oke Papa bantuin Kamu Papa juga lagi siapin Bilan kotobah Kamu belajar Nanti Papa masuk kamar Papa tanya-tanya Sama kamu Ya Kalau diajak ngobrol Kalau ditanya-tanya itu masuk Tapi karena besok ulangannya tiga Dia punya ide yang lain Pak Kalau aku belajar Papa masuk kamar Tanyain Papa pergi lagi Aku belajar lagi Papa masuk kamar lagi Selesainya lama Papa betul-betul mau bantuin Saya betul-betul mau bantuin Kenapa? Anak nomor tiga itu wajahnya kayak saya Tempramenya kayak saya Ya Nah nomor satu nomor dua Itu kayak istri saya Nomor satu ranking satu Nomor dua Biasiswa gitu kan Jadi semuanya orang bilang Wih ibunya siapa gitu Ini gimana sih anak-anak saya pintar Orang bilang ibunya siapa Lalu Lalu Sayanya kapan gitu kan Pak Jarot Anak nomor tiga itu kayak bapak Kalau nomor tiga ranking Bapaknya hebat Jadi saya pulang Tak cari anak saya Levin Hidup bapak tergantung padamu Belajar ya nak ya Papa bantu nak Kamu belajar Papa bantu nak Kenapa? Papa baik amat sih Ada alasan nanti Aku cerita Jadi semua orang bilang Anak nomor tiga itu Kayak kalau saya dibikin perempuan Itu jadinya kayak dia Bahkan kemarin Saya foto berdua di Singapura Lalu upload gitu Orang bilang Pak coba bapak pakai wig pak Nanti kan kayak orang kembar pak Anak saya begini Bener papa mau bantuin aku belajar Mau Vin Begini caranya pak Bukan papa tanya Aku jawab pak Ya Besok ulangannya tiga Jadi Aku yang nanya Papa yang jawab Jadi Jadi kalau Besok ulangan Geografi gitu ya Sungai itu apa Anak saya nanya Pak sungai itu apa Sungai itu ya sungai Bukan begitu pak Definisi yang di buku pak Papa baca Dia belajar dengan telinganya Bukan dengan matanya Itu cara belajarnya dia itu Pokoknya Dengan telinganya Atau kalau dia mau baca dengan matanya Telinganya harus dapat makanan Jadi dia belajar Justru di tempat yang rame Kakaknya Belajar di kamar yang sepi Kalau dia Pak aku mau belajar Kemana? Ke Starbucks Maksudnya di Starbucks sih? Itu kan di mall itu kan Starbucknya kan di pojokan Banyak orang lewat Deket hall Auditorum main hallnya Iya aku suka disana Saya curiga Ini pasti gak belajar nih Ya udah pergi deh Saya susul dia Begitu saya susul Bener dia disitu belajar Levin Kok kamu bisa sih Belajar di tempat yang rame Seperti ini Banyak orang lewat Sana musik Jedang jedung Sana begini lagi Pak Ini live pak Live Live Ini ada tanda-tanda kehidupan pak Ini bikin saya hidup Otak saya jalan Kalau di kamar sepi Kayak niat Aduh sepi Ingat kuburan pak Itu kematian pak Maka saya bisa memberi anak Kesempatan belajar di mall Karena saya tahu dia auditory Nah itu hasil tes Anak itu cara belajar bagaimana Dari sini cari Nah ini nomor satu Nomor satu cara belajarnya jelas Dengan mata Lalu dari tempramen dasar Dia melankolik Itu ilmunya pas Cocok Bener Karena anak saya Perfeksionis Kapan les Kapan bangun Nomor satu ini gak perlu diingatkan Dan selalu ranking satu Dari kelas 1 SD Sampai 3 SMP Karena memang melankolik itu perfeksionis IQ di bawah 120 Dia bukan cerdas Tapi rajin Kenapa? Melankolik itu Perfeksionis Nah singkat cerita Ketika dia lulus junior college Di Singapura Stride A 10 pelajaran 9 nya 100 Ya perfeksionis Maka Pembimbing akademiknya Menyarankan dia ke dokteran Kalau mau menarik Buat milenial Maka ke dokteran Yang ke arah Biomedical Atau kecantikan Dengan nilai sebagus itu Maka kalau ngambil ke dokteran pun Mestinya dia dapat Biasiswa lagi Akan diperpanjang Jadi dia cukup Wow ini Kesempatan langka Pak Kedokteran di Singapura Susah banget Aku dikasih Boleh free lagi Dapat laki wang Sakut ya bulan 1200 Tapi aku agak bingung ya Kalau bapak gak bingung Jangan diambil Kenapa gak diambil Otak kamu mampu dokter Tapi nyawa kamu bukan dokter Menurut saya Kamu tuh orang sosial Memang kamu tuh melankolik Tapi melankolik ajaib kamu itu Melankolik tuh biasanya gak sosial Tapi kamu sosial Kamu jadi guru selama minggu Kamu suka ngajar Kamu suka ketemu orang Kamu tuh melankolik aneh Ya Kalau menurut saya sih Kamu cocok kayak papa Jadi pembicara Kalau lihat Kepribadian kamu Jadi aku sekolahnya apa dong pak Psikologi Behavior science Pak Itu kegampangan Hidup sekali Kenapa cari yang susah Kura-kura Berenang itu gampang Berenang lah Saya sering pakai ilustrasi ini Lalu anak saya Mau hasil sih Yaudah Kalau gitu Gini Kelompok sosial Yang cukup keren Misalnya bisnis Tapi kamu tidak akan menjadi Entrepreneur Karena kamu melankoliknya Itu bener juga Kalau papa ini Bukan melankolik Papa cocok jadi entrepreneur Namanya nabung-nabung Punya duit Buka usaha Juga rugi Papa ini orangnya easy going Rugi Saya bikin molding itu Satu mold itu Satu Piring Panci Piring Wadah-wadah gitu 10 set gitu 4 miliar 10 set lagi 4 miliar lagi Singkat cerita Sekian tahun 10 set 40 miliar itu moldnya Kalau kena online ini Usahanya saya tutup Jadi moldnya itu 40 miliar Kalau dijual kiluan Mungkin 25 juta lagi Entrepreneur Untung rugi itu biasa Saya bilang sama anak saya Kamu sekolah bisnis Tapi tidak menjadi pebisnis Kamu sanggup rugi Nabung 5 tahun Kamu buka usaha Lalu gagal Kamu melankolik Kamu bisa nangis Berminggu-minggu Papa ini kalau rugi Nangisnya cuma 1 jam Besok ketawa lagi Kagak ada matinya Kagak ada sedihnya Kagak ada sedihnya Ini entrepreneur Jadi kamu sekolah bisnis Boleh Tapi kamu jadi pembicara bisnis Waktunya mulai masuk akalnya dia Boleh juga ya Oke kalau gitu Tes aja keperibadian Jangan ikuti papa Ikuti psikolog aja Dia tes keperibadian Pakai yang Tadi 16 macam tadi Maka dia adalah ENFG Charismatic Charismatic Inspiring Leader Cocoknya apa? Guru Konsultan Si pengajar Masih bingung? Masih pah Yaudah Kalau begitu kita temui dokter Dan temui pebisnis Saya ajak dia ketemu dokter Yang bahagia Supaya saya tidak mengarahkan Biar dia ngambil keputusan Kan atletnya dokter Atau sekolah bisnis Tapi nanti jadi pengajar bisnis Konsultan Maka saya bawa dia ke dokter Yang bahagia Dokter bahagia Itu dokter yang bahagia Kan ada dokter yang gak bahagia Eh jangan jadi dokter Susah Jam 2 pagi Ditelepon pasien Gak bisa istirahat Itu dokter yang menderita Cariin dokter yang bahagia Dok Nak kamu bayangin Kamu jadi dokter Kamu pintar Mampu Tapi kamu jadi dokter Untuk kamu nanti Nolong nyawa orang Kamu bisa bayangin Satu nyawa Kamu selamatkan Istri anaknya turun-temurun Terima kasih sama kamu Itu baru satu Gimana kalau seminggu satu Sebulan empat nyawa Jadi hal yang idealis Begitu Wah dia berbunga-bunga Saya ajak dia ketemu bisnis Tapi yang bukan murni bisnis Kongsi saya sendiri sih Kongsi saya itu pebisnis Tapi dia coach bisnis juga Wah makan siang Ngobrol berjam-jam Aku malah boleh ketemu dia lagi Boleh Nyambung nyawanya Udah dia tau apa yang dia pilih Dan sekarang dia Akhirnya waktu itu gak jadi Ngambil dokter Ngambil bisnis Sekarang dia kerja Sebagai konsultan Tiga hari di Singapur Terbang ke Sydney Dua-tiga hari Tambah extend libur sehari Jalan-jalan Balik Singapur lagi Dua-tiga hari Ke Bangju satu hari Balik Singapur lagi Dua-tiga hari Ke Amerika satu minggu Extend dua-tiga hari liburan Balik Singapur lagi Dua-tiga hari Ke Bangkok tiga hari Waduh Happy-nya minta ampun Bisa keliling dunia Nyoba kuliner sana-sini Dibayar tiga ribu dolar per jam Jadi kalau saya ketemu dia Gimana nih ya Happy banget Aku ketemu teman-teman ku Semuanya cerita pekerjaannya Semuanya ngomongin stressnya Terus Ya aku gak pernah ngomong lah Aku bahagia Nanti kan gak enak Haleluya Tempat tangan bagi Tuhan Ini adalah salah satu contoh aja Gunanya ilmu tadi Jadi kalau saya menggunakan Hanya melankolik Tempramen dasar Ya dia dokter cocok Tapi ada kasus Dimana satu ilmu itu Kadang kurang Karena gak ada ilmu yang sempurna Makanya Pak Itu memang tempramen dasar itu Dijakin tepat Pak 70% tepat Tapi kalau 70% Sudah bagus dong Paling gak tau nih Kura-kura berenang Bukan lari Tapi Renang Menjadi perenang Punya kolam renang Atau IO Organizer Lomba Renang Nah itu butuh lebih detail lagi Makanya Kalau misalnya ada kasus Bisa Satu ilmu cocok Ya sudah Kemudian anak saya Pakai satu ilmu gak cocok Begitu memilih jurusan Ada kegalauan Kenapa gak tes lagi Kenapa? Karena beda kasus Dulu dan sekarang Saya ini Gak ada era-era beginian Saya lahir tahun 63 Jadi umur saya sekarang 56 tahun Pada zaman saya lahir Bapak ibu saya Orang Indonesia Semuanya kagum Sama Ensinyur Soekarno Itulah era dimana Semua orang tua Pengen anaknya Ensinyur Yang lahir tahun 70-75an Era-era itu Banyak orang tua Yang ingin anaknya dokter Maka saya pergilah ke Bogor Dan kuliah Ensinyur Empat tahun lulus Dengan penuh penderitaan Lulus ya Waktu SMA saya juara Tapi waktu kuliah Saya IP-nya 2 koma Tapi lulus juga Lalu saya bekerja Beri pabrik S susu S26 Dari Amerika Kerja di perusahaan asing Yang ada lokalisasi Di Indonesia Bosnya bule Waduh Sesuai otak saya Ensinyur Teknologi pangan Tapi 3 tahun Saya stres Lalu saya keluar dari perusahaan Pindah ke Astra Sama Astra di tes Disini ada lawangan buat kamu Kami akan tempatkan kamu Sebagai sales Loh Aku ini Ensinyur Itu otak kamu Kami gak pake otak kamu Kami pake nyawa kamu aja Tapi otak kamu cukup bagus Logikanya Dan pola kerjanya Tapi isinya gak cocok Sama nyawanya Akhirnya Tapi saya gak pernah belajar sales Kalau nyawa kamu sales Pribadi kamu sales Kamu sangungin Kamu tipe intim Kami latih 3 bulan Pasti kamu bisa Bener Tahun depan salesman terbaik Depan lagi salesman terbaik lagi Tahun depan lagi Saya keluar buka usaha sendiri Itulah ceritanya Saya buka usaha Jadi saya ini ngalami Salah jurusan Dan dikerja 3 tahun Sesuai jurusan Tapi saya menderita Tapi saya sebagai generasi baby boomer Saya taat untuk sekolah Yang bukan kesukaan saya Tapi era berubah Anak sekarang gak punya ketaatan Anak sekarang akan duduk kuliah Dan berkata Aku gak mau lagi Aku gak mau lagi Aku gak sanggup Aku gak suka Aku gak suka Dan dia akan datang kepada orang tuanya Mah Aku berhenti sekolah Orang tuanya akan ngamuk Kenapa berhenti? Karena aku gak suka Pak Jaros Anak saya berhenti dengan alasan Cuma gak suka Gak suka bukan cuma Itu nyawa Maka kalau saya menyarankan Anak milenial ini gak punya Ketaatan kayak kita Dan mereka mau Punya Obsesi apa milenial? Mau happy-happy Kenapa menderita kayak makhluk-makhluk ini? Mereka meneliti Bahwa orang yang 40 tahun ke atas itu banyak yang menderita Karena nyawanya dagang Otaknya insinyur Konslet Ngeheng Kalau saya ketemu coba aja Aku punya 40 tahun ke atas itu kok macam-macam penderitaan Kalau jiwanya dagang Dagang rugi itu masih seneng Memang jiwanya dagang Dia menikmati ritmenya Tapi kalau jiwanya gak dagang Rugi pula Itu kasihan banget Tujuannya apa? Tujuannya Jadi dia akhirnya waktu itu Gak jadi ngambil dokter Ngambil jurusan bisnis Lalu sekarang kerja Yang nomor dua Beda Karena nomor dua itu Pernah jadi game adiktif Tipenya tipe yang gak suka ketemu orang Bahkan juga kami mengarahkannya berbeda Mendidik anak nasihat itu harus demi si anak Jangan demi diri sendiri Nak kamu jangan nakal ya nak Kalau mau nakal Papa ini malu Papa ini pendeta Tau gak? Malam-malam anaknya cari pamahnya Mah Papa bisa ganti kerjaan gak? Emang kenapa nak? Susah jadi anak pendeta Makanya jangan menasihkan anak Demi diri sendiri Itu sebenarnya tips mendisiplin sih Tips mendisiplin secara verbal Adalah demi si anak Yang nomor tiga Waktu di tes dia ada dua Pertama INFP Tes yang kedua INFP Saya pernah nanya dia Hasilnya apa? Beda sih mahpah dua kali Menurut saya yang benar yang ini Kenapa? Karena dia art banget INFP itu definisi dari Google adalah seniman Pemimpi Maka ketika dia sekolahnya fashion Kita setujui Sekolah fashion lalu dia mau menekuni Malah aku mau menekuni yang desain saja Tapi art desain itu Dapat Gambarnya itu Belum itu tiap minggu dapat Saya bilang Jadi kamu harus ada di pekerjaan apa saja Untuk bisa makan Tapi kamu kembangkan seni kamu Supaya bahagia Jadi kita gak bisa paksain Anak saya Yang nomor tiga Harus kayak nomor satu Gak usah Karena Nah sekarang masalahnya adalah Anak kita gak mau dibawa tes Paling gak Kalau gak mau diajak tes Suruh isi di Google aja Nah ini demi kamu Tahu siapa diri kamu Tapi kalau mau ngajak anak ke psikolog Maka alasannya adalah Tes ini akan membantu mama Memahami kamu Memang kamu bermasalah Emang kamu gila Dia ke psikolog Kamu gak gila Mama yang hampir gila Jadi tes ini Yang bermasalah itu mama Tapi kalau kamu di tes Mama akan ngerti Siapa kamu yang sesungguhnya Dan mama akan bisa Mencintai kamu lebih baik Berperilaku lebih baik terhadap kamu Menyingkapi kamu lebih baik lagi Jadi bukan kamu yang bermasalah Mama yang bermasalah Itu mungkin alasan yang lebih baik Jangan nak kamu bermasalah Ayo kita ke psikolog Biar kamu di tes Biar kamu dinasehati sama dia Dia gak akan mau pergi Dia merasa gak bermasalah Jadi memang sepertinya begitu Jadi itu mungkin alasan tips praktisnya Untuk membawa anak Mau tes Kalau enggak Kalau anaknya cukup rajin googling Ya dipandu aja Kamu isi Kamu apa INTP Apa itu Kamu enter aja lagi Anak kadang dikasih Guidance satu aja Begitulah Malah dia udah jelajah dirinya sendiri Dia akan cerita Ternyata di muka bumi ini Ada orang yang hebat Yang persis kayak aku pernah ada Yang di penjara juga ada Mama sih negatif melolong Ya bener lah Pasti ada yang di penjara kayak dia juga ada Tapi Yang penting itu Anak menemukan yang pernah hebat Yang kayak dia Sehingga itu menjadi figure yang match Kita tuh gak harus ngasih anak figure Tapi figure itu harus match Anaknya pendiam Kasih aja orang hebat yang pendiam Yang gak mau bicara Yang sekarang sukses dan hebat SBY paling gak pernah jadi presiden Hebat juga kan Dia pendiam orangnya Nah kamu bisa kayak SBY Kalau hamba Tuhan Kamu bisa kayak Pak Niko Wah iya Oh iya kayak dia Aku kayak dia Aku bisa kayak dia Nah itu berarti figure yang match Anaknya banyak Marah Marah Cari aja tokoh hebat yang banyak marah 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 Laripada Anaknya banyak marah Dikasih Nah kamu harus lemah lembut Kayak si ini Gak bisa Gak bisa Aku salah diciptakan Enggak Dia suka marah-marah Cariin orang hebat yang banyak marah-marah Tapi dia marah karena benar Dia marah karena menegakkan peraturan Dan dia tidak bohong Dia tidak mencuri Dia gak korupsi Itu boleh Itu figure yang match Lah pak Anak saya itu Bukan marah-marah pak Dia itu orangnya gak rapi Gak disiplin Pelupa Gak bisa diem Pecicilan Gak bisa serius Gampang banget Nak Kamu bisa kayak Pak Jarot Gitu Dia googling saya Bener-bener Satu spesies Satu spesies Enggak bisa diem Enggak bisa serius Dia merasa bahwa dirinya gak salah diciptakan Ternyata Tuhan ciptakan yang sejenis Yang pernah ada di muka bumi ini Dan pilih yang hebat Itu dia akan punya figur Jadi figur bukan hanya ayah Tapi figur bapak Bapak itu Bukan nama Tapi gender Nah itu figur yang match Itu anak akan Oh aku gak salah diciptakan Karena sebenarnya membawa orang hebat itu Pertama kan langkah pertama Pengenalan pada jadi diri Aku ini siapa Banyak orang gak tau loh Sampai malam-malam nyanyi Siapakah Aku ini Tuhan Tuhan berteriak dari sorga Jarot Iya Tuhan aku tau Jarot Tapi aku ini penginjil Pengajar atau gembala Aduh bingung Kalau bingung pelayanannya gak maksimal Saya tau betul panggilan saya Makanya banyak orang Pak, bapak gak buat gereja Enggak Gak gembalain Tidak Aku happy banget Sebagai pembicara seperti ini Kalau saya jadi gembala Gak lama lagi pasti Matilah dia Anda terima berita kedokaan Pak Jarot mati Saya gak mau mati muda Karena saya tau betul Spesifikasi diri saya Bahwa gembala dan mengembalakan Tidak cocok buat saya Saya suka traveling Cuak ketemu orang Suka pindah-pindah tempat Nanti dari sini ke airport Airport ke Surabaya Senin pagi saya flight ke Banjarmasin Lalu flight lanjutan lagi Ke Batu Licin Itu saya tuh Kalau pergi-pergi-pergi itu Malah sehatnya luar biasa Karena saya spesiesnya gasing Kalau muter Maka malah hidup Begitu berhenti jatuh Saya gak boleh berhenti Saya kinestetik Saya gak bisa diem Kalau diem sakit Jadi Saya tau betul siapa dari saya Saya tau panggilan saya Nah Demikian juga Kita harus tau siapa anak kita Dan mengarahkan dia pada panggilan Tuhan Yang kita tidak merabah-rabah Ini traktor diciptakan dengan spek ini Karena dia diciptakan untuk tujuan ini Kita mencari tujuan Kenapa gak belajar spek Karena begitu kan Jadi Ketemu logikanya Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Memahami keunikan setiap anak Membuat orang tua lebih bijak Menyingkapi perilaku Dan mendidiknya Dengan tepat Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Tepuk tangan bagi Tuhan Haleluya Anak sudah ketemu keunikannya Dalam keunikan tadi Pasti ada positif Ada negatifnya Dia pelupa Barangnya ketinggalan terus Udah Itu dicatat saja Oh dia pelupa Berarti saya harus mengingatkan Berkali-kali Tanpa emosi Namanya Namanya juga orang pelupa Tapi seri pelupa ini kan Punya sisi baiknya Ya Baiknya dia kreatif Idenya banyak Memang idenya gak pernah dikerjakan Namanya tukang ide Jangan dimarahi Kalau dia gak mengerjakan idenya Nah Kamu itu hebat sekali loh Nah Kalau kamu punya ide seperti ini Nanti kamu kerja namanya Bidang kamu itu Product development Apa business development Kamu Waduh Kamu bisa merancang ini Merancang packaging Kalau kamu selain banyak ide Artnya kuat juga Kalau artnya gak kuat Nanti Wah Kamu orang yang Memang kemampuan kamu itu ide Ya itu Dia bukan pelaksana Nanti kalau udah deket Karena dipuji sisi baiknya Itu bangun relasi Relasi yang udah deket Baru nasih hati Tapi ya kalau bisa ide tadi Pilih salah satu yang kamu kerjakan Tapi Puji dulu baiknya Kalau kita mengerti keunikan anak Maka kita bisa Memuji sisi baiknya Pujilah sisi baiknya Untuk membangun relasi Karena relasi terbentuk Kalau kita Memuji sisi baiknya Ibu Kenapa mau dinikahi Sama suaminya Telanjur Pak Jarot Enggak lah Enggak lah Enggak lah Ibu mau dinikahi sama suami Karena ibu cinta Kenapa cinta Ibu dulu sama suami Itu waktu pacaran Dipuji sisi baiknya Misalnya Ibu punya ibu Waktu ibu masih gadis Maka ibunya ibu berkata Kamu gimana sih anak gadis Gak bisa mengasak Kamu berantakan Orang tua bapaknya juga Belang lagi kamu Akhirnya ibu berkata Waktu gadis dulu Semua di rumah ini Menyalahkan aku Semuanya menyalahkan aku Gak ada yang ngerti saya Ibu pergi kuliah Ketemu teman cowok Yang berkata Matamu bening Kamu bagus banget Dipuji sisi baiknya Langsung relasi terbentuk Jangankan nasihati Dinikahi mau Jadi kalau kita mau nasihati anak Bangun relasi Tapi cara bangun relasi itu Memuji sisi baiknya Bangun sisi Puji sisi baiknya Sampai dia merasa diterima Ibu kan merasa diterima Makanya dinikahi mau Ya kan Dipuji sisi baiknya Orang tua bilang Kamu tuh ide-ide Belum gak dikerjain Walau dipuji Kamu tuh ide-ide kamu tuh Luar biasa Fresh gitu Aku gak pernah mikir begitu Tapi kamu selalu berpikir begitu Waduh dia Ibu pulang pulang ke rumah kan Berarti inaku sudah putus Mana bisa Relasi begitu kuatnya Karena dipuji sisi baiknya Itu konsep Parenting sama Anak kita ada negatifnya Udah pastilah Karena anak yang sempurna Kita selalu marah dengan negatifnya Itu boleh juga Tapi jangan lupa Puji sisi positifnya Puji sisi baiknya Nanti baru bisa nyuruh belajar Tahu keunikannya Baru bisa nanam cita-cita Miliki cita-cita Mungkin saya akan tekankan Soal memiliki cita-cita Kalau kita belum ngerti banget Keunikan anak Ya gak masalah Cita-cita yang global aja Saya juga gak langsung Tahu detail banget anak saya Tapi berjalannya waktu Ketika anak bingung jurusan apa Tes lagi Lama-lama makin detail Dulu waktu dia masih kecil Ini foto anak saya umur 5 tahunan 4 tahun 5 tahun Ini tahun 97an Kalau foto saya yang diperhatikan Penuh belas kasihan Saya merantau ke Jakarta Tinggal di rumah 6x 6 meter persegi Jadi sales Belum punya rumah waktu itu Akhirnya diberkati Ketika buat usaha sendiri Tapi waktu kami dulu Gak punya duit banyak Nabung-nabung-nabung Pergi ke Singapura Gak bisa nginep di hotel Gak punya duit untuk nginep hotel Nginep di pastori gereja Yang penting ke Singapura Saya mau di sana Anak saya tajak foto-foto Lalu fotonya dibawa pulang ke Jakarta Diprint menjadi poster motivasi Karena waktu saya di Astra dulu Diajari mengenai motivasi Yang divisualisasi Yang dibangkitkan itu kebutuhannya Mau keluar negeri Mau rumah Gambar tempel rumah Baru diajari Itu bisa tercapai Kalau omset kamu sekian Omset begini Caranya begini Kita kejar tujuannya Maka jalannya bisa Jadi poster motivasi Nah itu kita praktekkan dalam parenting Anak diajak ke luar negeri Lalu difoto Pasang Lalu mulai di kompori Kamu mau ke sekolah ke luar negeri Yang tinggal besar? Mau Belum tahu jurusan apa Masih cita-cita global Mau Bagus Rapi Tertip begini Aku mau Oke tulis di posternya Sekolah ke luar negeri Sampai itu jadi cita-cita Nih ya Sekolah negeri itu mahal sekali Jadi papa gak bisa bayari Nah kenapa nyuruh ke sana? Bisa gratis Masa sih ada? Ada Biasiswa Apa itu biasiswa? Berhari-hari Berbulan-bulan Ngomongin soal biasiswa Sampai dia tulis Aku mau dapat biasiswa Maka yang IQ di bawah 120 Akselerasi pun gak bisa Dia punya cita-cita Dia kejar cita-citanya Itulah gunanya cita-cita Kalau gak belajar capek Yaudah Nanti kalau gak capek Besok belajar ya Kan mau dapat biasiswa Iya Gampang ingatinya Tapi kalau gak punya tujuan Gak punya cita-cita Aduh Anak zaman sekarang Nyuruh belajar Susahnya minta ampun Karena dia gak tahu Belajar buat apa Apalagi Belajarnya biar pinter Biar mama bangga Punya anak kamu Anak itu Kalau ibunya pergi keluar kamar Kapan aku hidup Untuk diriku sendiri Anak akan menderita Singkat cerita ya Akhirnya betul-betul Dia kejar cita-citanya Gitu ya Dia Saya bawa ke Singapura Tahun 1995 Singkat cerita 29 Betul-betul dapat biasiswa Lanjut lagi ke Raffles Lalu lulus Lalu dia kerja Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Anak yang menemukan Keunikan dirinya Dan bersyukur Untuk keunikannya Bertumbuh dalam perilaku Dan kemampuannya Keluarga Indonesia Bahagia Luar biasa Tawa tangan bagi Tuhan Haleluya Kita baca lagi Satu, dua, tiga Ketika anak memiliki Impian yang menjadi Tujuan hidupnya Ia akan mengejarnya Dan kemampuan Mengikutinya Jadi kalau anak Sudah kita temukan Keunikannya Lalu kita berikan dia Impian yang match Impian tujuan itu Sampai menjadi Cita-cita yang sampai Jadi kayak tujuan hidup Maka tujuan itu Akan menjadi Kemampuan Kebutuhan Tujuan itu sampai kebutuhan Kebutuhan itu Akan meningkatkan Kemampuan Bapak punya tujuan Dua tahun lagi Ganti mobil Kalau perlu Mobilnya Sudah dipasang Posternya Ditempel Mulai dihitung DP-nya sekian Sicilanya Berat banget Kalau sebulan 8 juta Atau 10 juta Tapi akhirnya Memaksakan diri Taruh uang muka Maka bulan pertama Berat sekali Tapi jangan-jangan Tahun kedua Kita kemampuan kita Bayar Naik loh Karena ada kebutuhan Yang mau gak mau Jadi tiba-tiba Kita nyoba ini Usaha itu Nyambi ini Nyambi itu Nyambi pertama-pertama Pertama-pertama Memang berat Lama-lama kebiasaan Jadi ritme hidup Pulang kantor Buka ini Buka web Jual online Yang jadi kebiasaan Itu udah gak pakai energi lagi Artinya kemampuan kita Sudah meningkat Kenapa? Ada kebutuhan Jadi kebutuhan Akan menaikkan kemampuan Kemampuan akan mengikuti kebutuhan Ibu bisa Lompat satu meter gak? Gak bisa pak Nyangkut pak Oke pulang seminar Selidiki tetangga mana Yang punya anjing besar sekali Yang taringnya tajam dan kuat Selidiki cemberapa lepas kandang Kunjung itu tetangga Tenang pangerinya larilah Enggak akan bisa lompat satu meter Kenapa? Ada kebutuhan Kaki gak putus Jadi kemampuan itu Akan mengikuti kebutuhan Nama saya Jarod Istri saya namanya Esther Saya punya teman lagi Esther Suaminya Gatot Jadi dua Esther ini Tiongwa Gatot Jawa Saya Jarod juga Jawa Nah yang Esther teman saya ini Bilang begini Aduh Suami saya itu orang Jawa Ternyata lebih Jawa daripada kamu Lebih deso lagi Jawa banget Kalau saya ketemu adiknya Ketemu kakaknya Tantanya Orang Jawa Semuanya itu Aduh gak bisa cepet Kalau diajak cepet itu Oh Raiso Toter Wang Wedo Orang perempuan Itu jalan itu harus pelan-pelan Orang ilok Orang ape Kalau jalan cepet-cepet Harus pelan Timi-timi Anggun Ya cepet dong ini Buru-buru Gak usah buru-buru Ya Pak Nanti masih ditunggui kok Boardingnya masih bisa Pelan Begitu ya Oh so gak bisa cepet Orang dari kecil Jadi begini Orang bagus Gak baca Wanita itu Seruduk-seruduk Harus pelan-pelan Oh iya Singkat cerita Ada kire lewat Tahu kire? Kire itu anjing kecil Dalam bahasa Jawa kire Kalau anjing besar Namanya asu Asu itu anjing gede Anjing kecil namanya kire Tapi kadang yang kire ini Yang kecil ini Lebih galak daripada yang gede Jadi ini Esther Esther teman saya Bukan Esther Ya pergi sama Ya Jawa-Jawa tadi Ibu-ibu Jawa gitu Wadah kire Ini Esther ini suka anjing Jadi ketika ada kire Dia balik Ding-dung Ding-dung Gitu ya kan Dia nol ya Jawanya udah hilang semuanya Ternyata bisa lari Bisa 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 Orang ilok Orang ilok Orang ilok Orang becik Orang apek Gak bisa cepat Gak bisa Kire dateng Kebutuhan Meningkatkan kemampuan Kemampuan Mengikuti kebutuhan Maka sebenarnya Merancang masa depan Itu kita bagaimana Menciptakan kebutuhan Bagi si anak Cita-cita yang kayak kebutuhan Maka laki-laki Yang udah gak punya kebutuhan lagi Ya males dia Ciptakan aja kebutuhan Dua tahun lagi Ganti rumah Terserah Cangka waktunya Tapi kalau kita punya target Yang kita kejar Itu akan meningkatkan kemampuan kita Warga Indonesia Bahagia Terserah Terserah Terserah